Halo, saat ini tidak mengadakan pengobatan dan ibu tidak menjual minyak secara online. Ibu mengadakan pengobatan nanti setelah cuti habis lebaran pulang kampung. Terima kasih. Yang dari jauh itu jangan dulu datang cari ibu. Takutnya nanti tidak ketemu sama ibu, terus ada yang tidak bisa disembuhkan, takutnya kecewa. Mana biaya jauh kasihan, tunggu aja ibu. Nanti kita semoga kita dipertemukan oleh Tuhan. Ratusan warga dari berbagai daerah menjadi korban info hoax praktek pengobatan ida daya di Kota Semara. Hingga Senin siang, ratusan warga dari berbagai daerah memadati kawasan alun-alun Kota Semarang, Jawa Tengah. Usai menerima informasi dari media sosial adanya pengobatan ida daya yang dikelar di kawasan tersebut. Banyaknya warga yang berdatangan dan beristirahat di Masjid Agung Semarang membuat pihak kepolisian melakukan himbauan melalui pengeras suara yang menyatakan bahwa berita pengobatan ida daya di Kota Semarang adalah tidak benar. Salah seorang warga Kebumen, Sutrisno mengakum dapat informasi dari media sosial dan grup warga. Bahkan bersama keluarganya, ia telah membawa king hotel tiga hari untuk pengobatan orang tuanya yang sakit setruk. Dari Kebumen, ini kesini dalam rangka apa Mas? Pengobatan itu. Dapat info dari? Dari Medsos. Dari Medsos. Ternyata? Berangka jam berapa tadi Mas? Jam 8 malam, tapi kan udah nunggu dari semalam, terus katanya gak ada. Gak ada. Udah beredar luas buat dia Mas? Udah tadi, udah dari Jawa Timur, dari mana itu udah datang. Ini sakit apa Mas? Setruk. Orang tua? Iya. Selain Sutrisno, Abdul Wahid, warga Cilacap yang terlanjur datang dengan mengendarai sepeda motor mengaku, juga mendapat informasi pengobatan ida daya di Kota Semarang dari media sosial YouTube Facebook. Ia juga nekat berangkat pukul tiga pagi dan berharap dapat membeli minyak asli daya untuk pengobatan penyakit asam uratnya. Dari Cilacap, ini dalam rangka apa? Saya kan datang ke sini, mau pengobatan kan punya asam urat sama remati. Tujuhnya sama mau beli minyaknya katanya kan 50 ribu itu sahut gotoh. Saya sampai sini tanya-tanya malah katanya gak ada apa-apa. Dapat info dari mana Pak? Dapat info saya kan di Facebook itu ada satu terus saya buka YouTube itu ada. Malah itu mengatakan hari ini mulai hari tanggal 8 sampai tanggal 10 gitu. Bapak sempat menghubungi orangnya yang mosing gak? Enggak. Enggak, langsung ke sini. Langsung ke sini. Sudah simpan transak beli minyak itu Pak Pak? Apa Pak? Sudah simpan transak beli minyak itu? Belum, belum. Langsung ke sini ya, jam berapa? Langsung ke sini kan saya tujuannya kan mau sambil pengobatan mau beli minyaknya itu yang katanya harganya 50 ribu. Ternyata? Ternyata nyampe sini malah kecewa saja ini. Padahal dari mana ini? Dari Cilacap. Siap tiga sebelum subuh. Sementara itu Kapolsek Semarang Tengah Kompol Indra Romantika mengatakan hingga saat ini belum ada informasi terkait tadanya praktek pengobatan idadaya di Kota Semarang. Khususnya di kawasan Alun-Alun, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pianya memastikan bahwa informasi yang beredar melalui media sosial tersebut adalah berita hoax. Adanya pengobatan ya, yang mungkin saat ini viral yaitu idadaya yang rencana akan dilaksanakan di Alun-Alun Pasandohar, tanggal 8 sampai 10 Mei ya. Limbo untuk seluruh masyarakat, mungkin tidak hanya di Kota Semarang aja, baik mungkin di luar wilayah Kota Semarang. Untuk perlu diketahui bahwasannya berita tersebut adalah tidak benar. Ya, diulangi sekali lagi dikasih balai. Berita adanya kehadiran ibu idadaya di Alun-Alun Pasar Johar, itu tidak benar. Jadi, dimohon masyarakat yang mungkin saat ini sudah terlanjur hadir atau sudah terlanjur datang di Kota Semarang, di Alun-Alun Pasar Johar, maupun yang belum, silahkan diimbo dari kami untuk kembali ke rumah masing-masing. Untuk informasi...